Terima kasih. Yang menghormat pada ulama, berakhlak, namanya santri, walaupun bukan keluaran pesantren. Contoh misalkan, kalau mau contoh yang ongklit, Profesor Dr. Muhammad Nuh, mantan menteri pendidikan zaman Pak SBY, itu tidak pernah pesantren. Itu SD, SMP, SMA, ITS, Perancis, pulang dari Perancis jadi elektor, jadi menteri. Itu santri. Hatinya, moralnya, budi pekeritinya, spiritualitasnya santri. Jadi, muslim, taatibadah, berakhlak, hormat ulama, hormat kiai. Itu watak-watak santri. Tipologi santri seperti itu. Kita melihat dari insiden ini, dan ada orang yang mengerti bahwa harus kita kembali lagi berbineka, kembali lagi, jangan sampai terprovokasi. Jangan sampai, Indonesia yang begitu bineka tunggal ika ini jangan sampai terpecah-pecah hanya karena satu insiden seperti ini. Indonesia Muhammadiyah, sama dalam hal ini sependapat, mengajak semua masyarakat Islam yang ada di Indonesia. Kita pada umumnya Pak SBY, mari tidak terpengaruh, tidak mengembang biakan, tidak membesar-besarkan. Masa, mari kita selesai. Kiai tadi juga sudah bercerita tentang saat wali dulu datang ke Nusantara, ke Indonesia, keberhasilannya tanpa melakukan kekerasan. Hari ini kita masih melihat ada kekerasan di Indonesia. Dan sepertinya ada peran santri juga yang bisa diberikan untuk ideologi kebangsaan. Tidak ada satupun kiai NU yang mengajarkan kekerasan. Tidak ada yang mengatakan, ayo, nge-bomb yuk, ayo, nge-bomb, gak ada. Semua selalu, senantiasa, gak bosan-bosan. Yang akur, yang rukun, gotong royong, tolong menolong, akhlakul karimah. Kalau ada masyarakat bertengkar, dua orang bertengkar, dipanggil, diakurkan. Di mana media akurnya? Di Tahlilan, di Mualid Nabi, majelis itu. Di situ berdua ketemu, diakurkan. Kalau ada orang suami yang mau cerai, diselesaikan oleh kiai-kiai itu. Itu peran Nahdru Ulama, sampai kampung seperti itu. Semua konflik di antara warga masyarakat diselesaikan di rumahnya kiai. Atau di kantor NU, situ setempat. Dan bila bicara ideologi kebangsaan, santri juga punya peran ya kiai. Satu tarikan nafas. Anda muslim, harus nasionalis. Maka Hashim Asyari mengatakan, pendiri NU, kakeknya Gustur, mengatakan hubbul waton minal iman. Nasionalisme, bagian dari iman kepada Allah. Itu apa artinya? Artinya beliau mengharmoniskan antara agama dan nasionalisme. Jangan sampai tegang. Gak seperti Timur Tengah. Di Timur Tengah di Arab belum selesai. Yang aktivis muslim, tidak nasionalis. Yang aktivis nasionalis, bukan aktivis islam. Mereka muslim, artinya bukan, tidak aktivis muslim. Ya Hashim Asyari atau kita NU ini, taat ibadah. Taat berislam, beribadah. Tengah, kiai-kiai dan santri-santri, taat beribadah. Tapi dalam ideologi berbangsa, kita Pancasila. Dalam 1945, Bineka Tunggal Ika, NKRI. Sudah final. Tidak bisa jadi. Jangan sekali-kali warga NU, tidak ada warga NU yang bermimpi ingin merobah empat pilar. Tidak ada warga NU satupun, atau kiai NU satupun, yang ingin mengganti Pancasila atau mengganti, ya KRI. Itu sudah fatuan Yahashim Asyari tanggal 20 Oktober, maka disebut hari santri. Itu di hari santri. Bunya begini, bunya. Membe'ad difa'anil waton fardu'ain. Nasionalisme itu fardu'ain. Setiap orang, yang kaya, yang miskin, yang pinter, yang bodoh semua harus berjiwa nasionalis. Barang siapa mati demi negaranya, syahid. Demi negara. Barang siapa orang Islam berkhianat kepada negaranya, mata-mata Belanda, mata-mata Jepang, waktu itu banyak kan orang gitu kan. Waktu zaman itu, boleh dibunuh, walaupun tidak kafir. Dia tetap Islam, gak kafir, gak boleh dibunuh. Namanya bugot. Bugot artinya, man bago'alaina. Hum minna bago'alaina. Mereka umat Islam, tapi separatis. Separatis. Apa nanya? Separatisme. Separatisme. Itu boleh dibunuh. Ketika itu juga, NU menghukumi DITI, bugot. Boleh diperangi. Tapi gak mengkafirkan. DITI tetap Islam. Tapi karena melawan konstitusi yang sah, negara yang sah, maka bugot. Boleh diperangi. Boleh diperangi. Tapi tidak kafir, tidak. Makanya orang lain mudah mengkafirkan orang. Eh, itu gak pernah mengkafirkan orang. Selama orang itu masih Islam. Kiai, dengan kecintaan, dengan nasionalisme, kecintaan kepada bangsa adalah bagian dari iman. Tapi ada mungkin sebagian orang yang merasa ada yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Apa yang diberikan pemerintah misalnya. Lalu melakukan aksi, misalnya protes. Ini bagaimana sebaiknya? Kritik terhadap pemerintah harus tetap. Tetap. Tapi bukan menghina, bukan nyinyir. Bahasanya Pak Jokowi nyinyir. Bukan sinis, bukan. Mengkritik, merekomendasikan, mengusulkan, memberikan solusi. Harus, harus. Zamul Khalifah juga ada gitu. Sayyidina Umar dikritik oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Uthman dikritik oleh saudaranya. Biasa itu. Berarti dalam Islam itu memang... Memang ada kritik. Malah ada ilmunya Pak. Ilmu kritik itu ada. Namanya ilmu jarhiwat ta'dil. Ilmu kritik gitu. Sebuah metode baga meseleksi hadis. Hadis betul-betul sahaya. Penggunaan kritik. Siapa rohnya? Si A. Wah si A itu kurang hapalanya itu. Oh si A itu pernah bohong itu. Oh si A itu kurang bisa dipercaya itu. Wah si A itu bohong itu. Bilangnya dari gurunya si A. Padahal dia nggak ketemu itu. Artinya dia ngambil hadis dari si A. Dia tuh nggak kenal dari si A itu. Misalnya saya mengatakan. Ya Hashim Asyari mengatakan. Saya nggak ketemu Hashim Asyari. Kalau gustur saya ketemu kalau gustur. Kata Wahid Hashim lho. Saya nggak ketemu Wahid Hashim. Sudah meninggal. Nah itu namanya hadis tidak sohaya. Nah ilmu metode itu namanya. Nah ilmu kritik. Yang sudah dipelajari di pesan-pesan. Tapi ada bentuk kritikan. Tapi justru menjadi hoax. Yang sekarang sedang marak justru. Dan dampaknya juga sangat-sangat merusak. Ya itu bukan kritik kalau hoax itu. Al-Quran. Ini yang saya juga heran Al-Quran. Hebat Al-Quran itu. 15 abad yang lalu. Sudah wanti-wanti. Awas jangan percaya pada berita bohong. Aduh domba. Apa ujian kebencian. Saya bacakan ayatnya ya. Walatut'i'akul lahalla fimahin. Kamu jangan terpengaruh oleh orang kesana kemana. Menyebarkan kebohongan. Hamazim masya'im binami. Kesana kemana adu domba. Menghina. Nyinyir bahasa Jokowi. Hamazim masya'im binami. Mena'imnil khairi. Mencegah kebaikan. Mu'tadin. Menimbulkan permusuhan. Afim. Dosa besar. Saya juga heran Al-Quran. Di walaupun sahabat yang lalu sudah antisipasi. Ya. Walaupun sepanjang masa ada kan orang yang. Ya. Tapi yang. Ayat ini sangat-sangat efektif. Atau sangat berguna. Di abad Medsos ini. Di era Medsos ini. Di mana semua serba terkoneksi. Serba digital ya. Jadi Medsos itu media. Panggung tempat untuk melakukan kejahatan. Bersambung kebaikan. Anda mau ngadu domba. Anda mau fitnah. Anda mau menggunjik. Ini tempatnya. Ini tempatnya. Gitu. Islam yang diajarkan di mereka ini. Terus terang di luar pesantren. Yang diberikan dokternya hanya ayat-ayat perang. Memang di Quran ada perang. Tapi harus tahu konteks turunnya ayat itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.